Pemkot Ambon komitmen selesaikan ganti rugi lahan SMP-16, SD Impress 55, dan SD 54. Pemerintah Kota Ambon kembali melakukan pertemuan bersama dengan ahli waris pemilik lahan pada komplek SMP Negeri 16 Ambon, SD Impress 55, dan SD Impress 54 di Desa Nania, Kecamatan Baguala Kota Ambon, guna menyelesaikan proses ganti rugi atas lahan yang saat ini digunakan untuk bangunan sekolah. Asisten 1 Pemkot Ambon, Min Tupamahu, usai pertemuan dengan ahli waris pemilik lahan kepada DMS Media Group sejarah tegas, mengatakan, pemerintah Kota Ambon akan tetap menindaklanjuti proses negosiasi yang tengah dilakukan bersama dengan ahli waris pemilik. Dikatakan Tupamahu setelah dimasukkannya bukti-bukti oleh ahli waris ke pemerintah Kota Ambon, dan selanjutnya akan dikaju oleh bagian hukum pemerintah Kota Ambon untuk memastikan legalitas seluruh bukti yang dimasukkan tersebut. Oleh karena itu, proses ini masih akan berlanjut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Sebelum dilakukan ganti rugi atas lahan yang saat ini disengketakan, sehingga nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari atas kepemilikan lahan. Dirinya memastikan pemerintah Kota Ambon tetap berkomitmen untuk sesegera mungkin menelesaikan permasalahan ini agar tidak lagi mengganggu proses belajar-mengajar pada ketiga lokasi yang masuk pada lahan sengketa. Jadi, sesuai hasil tadi, ketentuan tetap akan tindak lanjuti. Jadi ini sudah mulai tahap negosiasi dan sebagainya. Masuk koordinasi dengan provinsi? Oh, sengketong sengkoordinasi lagi dengan provinsi langsung dengan ahli-ahli waris yang ada. Sesuai dengan kuasa hukum yang ada tuh dari ahli waris. Sementara itu ahli waris pemilik lahan keluarga Ibrahim Parira usai mengikuti pertemuan bersama dengan pihak pemerintah Kota Ambon mengatakan saat ini telah masuk pada tahap negosiasi. Selaku pihak ahli waris, sementara menyiapkan seluruh kelengkapan yang diminta untuk dimasukkan sebagai persyaratan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar mempermudah Biro Hukum Pemerintah Kota Ambon mengkaji dan memastikan bahwa seluruh bukti telah rampung dan selatunya akan dilakukan proses ganti rugi kepada ahli waris. Bapak wali kota telah memberikan delegasi ke kestian satu untuk pertemuan lanjutan terkait dengan 3 set sekolah di Jania yaitu SD 54, 55, 19, 16. Dari hasil mediasi dan negosiasi sudah disepakati, nanti tindak lanjutnya itu nanti akan dibicarakan. Ini kan sudah masuk ke tahap negosiasi. Nah cuma hanya saja harus ada karena aturan. Jadi harus kita sebagai ahli waris pemilik lahan juga harus lengkapi semua bukti-bukti sebagai salah satu persyaratan untuk status tanah tersebut. Seperti dikatahui sebelumnya, ahli waris pemilik lahan yang saat ini berdiri di beberapa sekolah di desa Nenia kejamatan Baguala, Kota Ambon disegil oleh keluarga ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah. Penyegilan dilakukan ahli waris keluarga Ibrahim Parera pada tanggal 30 Juni 2019. Hal ini berdampak lumpuhnya rutinitas pendidikan di tiga lembaga pendidikan tersebut. Keluarga Ibrahim Parera mengklaim ahli waris lahan berdasarkan putusan pengadilan negeri Ambon Nomor 97 Garis PDT Titi J Garing 2006 Garing PN Titi KB 22 Maret 2007 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24 Garing PDT Garing 2017 Segaring PT Mal tanggal 14 Mei 2007 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1458 K Garing PDT Garing 2007 Garing 20 Juni 2008 Serta rasal hukum terakhir yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 751 K Garing PDT Garing 2019 tanggal 24 April 2019 Alhamdulillah